oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya sidik motor oke guys kali ini kedatangan pasien baru ya teman-teman kali ini kedatangan pasien mesin pompa sawah ya ini mengalami perubahan duduan karena dimodifikasi dengan mesin gas ya benbar bahan bakar gas harus merubah duduan dan ternyata ini mata bore mengalami apa itu? gol ya ini sudah tidak tajam lagi oke teman-teman kali ini saya mau berbagi tip ya teman-teman bagaimana cara mengasah mata bore yang sudah tumpul seperti ini ini biar bisa tajam kembali ya karena sayang sekali saat kita bekerja tiba-tiba mata bore ini mengalami tumpul kita akan kesulitan untuk mengebur sebuah plat ya alat yang kita butuhkan cukup gampang ya cukup sederhana seperti biasa adalah mesin gerinda seperti ini ini kita gunakan mesin gerinda potong ya caranya harus mengerti alurnya ya teman-teman jangan sembarangan saat mengasah mata bore ini ya nah kalau sembarangan seperti ini bukannya tajam ya nanti malah tumpul tidak bisa digunakan untuk mengebur langkah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah posisi mata bore harus pas ya caranya seperti ini ya teman-teman kita posisikan di bagian agak ketengah ya agak ketengah kemudian kita masukkan seperti itu ke dua buah sisi ya kanan dan kiri nah kita asah seperti ini teman-teman harus hati-hati posisinya kalau sudah agak tajam ya ini harus dirubah ke posisi agak ketengah sedikit seperti ini ini sudah ada tujuannya jadi lebih gampang ya kita perhatikan saat mengasahnya ya ini harus teliti jangan sampai salah ya kalau sampai sedikit salah dalam mengasah ini bisa fatal ya bentuknya kalau sudah kelihatan tajam itu seperti ini sudutnya harus pas ya nah ini ada sisa-sisa sedikit bagian ujung ini gak masalah ya kita akan tes langsung ya teman-teman ini tanpa rekayasa ya jadi kita buktikan sendiri cara mengasah atau mempertajam atau matabur ya yang sudah tumpul kita akan tes hasilnya seperti apa ya teman-teman kita coba ya teman-teman kita langsung praktekan tadi yang ditabur di bagian ini mesin pompa ya ini plate kita rubah kita akan tes dari sini nah sudah kelihatan ya kalau tajam dia langsung seperti itu dari serbuk yang keluar sudah kelihatan ya kita tes satu lagi di bagian sebelahnya ya nah dia akan tajam ya jadi lebih cepat dan lebih praktis dia langsung jebol oke teman-teman sekian tip bagaimana cara mengasah matabur dengan mudah dan praktis semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya mantap selamat menikmati selamat menikmati